KINCUAN KEMBALI Kincuan kembali. Dia menghela napas lega. Pada saat yang sama, Kincuan berencana untuk kembali setelah dia mencapai alam nirvana. Dengan begitu, dia akan memiliki satu lagi nirvana realm full circle di sisinya. Tentu saja, dia akan melihat ketika saatnya tiba. Saat ini, dia masih harus memasuki nirvana realm sebelum membuat rencana lain. Sepanjang jalan, hatinya jauh lebih tenang. Dia merasa bahwa alam nirvana tidak banyak dan tidak ada yang perlu diributkan. Sama seperti itu, dia menghabiskan hampir sebulan bola balik. Gadis ninja itu sangat senang melihat Kincuan kembali. Dia bahkan berinisiatif untuk memeluk Kincuan. Dia tidak melakukan ini ketika dia keluar dari pengasingan. Tapi kali ini, dia tidak tahu mengapa perjalanan Kincuan terasa sangat lama. Kincuan ragu-ragu sejenak tetapi masih memeluknya. Ini adalah wanita yang peduli padanya dan merindukannya. Kincuan secara alami memahami hatinya. Kadang-kadang, tidak peduli berapa banyak yang dipikirkan, tidak perlu terpaku pada suatu pola. Dia sudah mencapai level ini, jadi mengapa repot-repot? Selain itu, dia tidak bisa tinggal dengan seorang wanita sampai dia tua. Itu sudah tidak mungkin. Itu juga tidak mungkin untuk dua orang. Jadi yang bisa dia lakukan adalah menukar hatinya dengan miliknya dan memperlakukan mereka dengan baik. Senyum tipis muncul di wajah wanita itu. Dia secara alami merasa bahwa Kincuan sedang memeluknya. Dia sedikit mengangkat kepalanya dan menatap Kincuan. Senyum di wajahnya sangat lembut. Dia adalah wanita yang murah hati seperti Divine Phoenix. Dia memiliki aura seorang Dewi. Dia adalah pemimpin sekte, ahli, dan anggun. Tapi sekarang, dia meringkuk di pelukan Kincuan seperti gadis kecil. Kincuan tidak tahu harus berkata apa dan dengan lembut menepuk punggungnya. Wanita itu menatap Kincuan dengan gembira dan marah. Matanya yang indah mengandung banyak kasih sayang yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kincuan tidak tahan lagi dan mengalihkan pandangannya. Meskipun dia berkata untuk membiarkan alam mengambil jalannya, dia tidak bisa membenamkan dirinya di tanah kelembutan. Wanita itu sepertinya menyadari sesuatu dan meninggalkan lengan Kincuan sambil tersenyum. Tiga hari kemudian, Kincuan memasuki Arrai. Kali ini, jika tidak ada kecelakaan, dia akan menjadi keberadaan alam nirvana saat dia keluar. Setelah memasuki barisan, Kincuan menenangkan dirinya sekali lagi. Dia bahkan menghabiskan setengah hari membaca kitab suci Buddha. Dia menenangkan hatinya. Kincuan memiliki dawa besar vajra dan harta karun tertinggi, Buddha lima elemen. Dia juga telah melakukan beberapa penelitian tentang agama Buddha. Oleh karena itu, dia dengan cepat membiarkan dirinya memasuki keadaan yang luar biasa. Tanpa pamri dan tanpa batas. Otak nirvana tidak terlalu merepotkan. Ini adalah proses langkah demi langkah. Kincuan secara alami memiliki seseorang untuk memberitahunya tentang hal itu. Dia harus mengakui bahwa ini sangat penting. Jika dia mengandalkan dirinya sendiri untuk mengetahuinya, dia mungkin benar-benar mengambil risiko melatih dirinya sendiri menjadi orang gila. Tapi dengan seseorang untuk membimbingnya, dia benar-benar bisa menghindari banyak jalan memutar. Ini bisa dikatakan secara langsung mempengaruhi hasilnya. Oleh karena itu, Kincuan juga mengikuti perintah yang ditentukan. Saat ini, dia tidak mencari hasil yang luar biasa di titik akhir ini. Dia hanya ingin melewati tahap ini dengan lancar. Nirvana dimulai. Begitu dimulai, hanya akan ada dua hasil. Sukses atau gagal total. Hal yang menakutkan tentang alam Nirvana adalah jika seseorang gagal, akan sangat sulit untuk melarikan diri tanpa cedera. Bahkan jika seseorang bisa bertahan, mereka akan lumpuh. Proses Nirvana sangat menyakitkan, terutama otak. Tapi biasanya, itu hanya tengkoraknya. Butuh banyak kemauan. Alasan mengapa ini yang paling sulit adalah karena mudah kehilangan diri sendiri di otak. Oleh karena itu, langkah terpenting otak Nirvana adalah tetap terjaga. Dikatakan bahwa rasa sakit membuat seseorang terjaga. Tapi ketika rasa sakit mencapai tingkat tertentu, itu akan membuat seseorang bingung. Kincuan baik-baik saja. Seseorang telah mengajarinya pengalaman dan trik, ditambah kemampuannya menahan rasa sakit. Lagi pula, saat otak menjalani Nirvana, biasanya itu adalah langkah terakhir. Bagian lain dari tubuh hampir menyelesaikan Nirvana, dan kemampuan mereka untuk menahan rasa sakit juga akan sangat meningkat. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Kincuan hanya merasa beberapa bagian tubuhnya tampak transparan. Pada saat itu, itu adalah perasaan yang luar biasa. Seolah-olah seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi ringan. Tapi itu tidak sama. Bahkan, itu lebih berat. Yah, itu adalah perasaan bisa seringan bulu dan seberat gunung. Tungkai dan tulangnya memiliki kekuatan yang aneh. Seluruh tubuhnya sepertinya terhubung dengan langit dan bumi. Perasaan ini tak terlukiskan. Selain itu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia kuat. Bagaimana menggambarkan perasaan ini? Sebelumnya, dia merasa alam Nirvana sangat kuat. Bagaimanapun, dia tidak berada di alam Nirvana sebelumnya. Tapi sekarang, dia merasakan Nirvana rilem. Banyak alam Nirvana, terutama yang berada di level bawah, rentan terhadapnya. Misalnya Putra Mahkota Naga Emas. Putra Mahkota Naga Emas saat ini, Kincuan merasa bahwa dia benar-benar dapat mengalahkannya dengan satu gerakan. Bahkan Tuan Muda Changlan tidak bisa melakukannya. Kesenjangan di antara mereka masih agak besar. Ini adalah kekuatan. Dia tahu bahwa dia akan menjadi sangat kuat setelah memasuki alam Nirvana. Tapi itu masih sedikit rendah. Itu juga bukan titik rendah. Sebelumnya, dia berpikir bahwa selama dia mencapai alam Nirvana, dia mungkin bisa bersaing dengan orang-orang di alam Nirvana. Tapi itu hanya sebuah pemikiran. Lagi pula, di alam Nirvana, jarak antara yang kuat dan yang lemah terlalu besar. Oleh karena itu, meskipun Kincuan memikirkannya, dia tidak benar-benar merasa bisa melakukannya. Tapi sekarang, dia merasa bahwa dia hampir sedikit terlalu kuat. Lagi pula, dia pernah bertemu monster di Nirvana Rilem sebelumnya. Belum lama ini, dia juga bertemu dengan Raja Kera. Dan sekarang, jika Kincuan menggunakan segala kemampuannya, dia merasa bisa membunuh monster di alam Nirvana. Bahkan dia terkejut dengan pemikiran ini. Kuat. Pada saat ini, Kincuan akhirnya merasa kuat. Selain itu, ini adalah sembilan surga, dan semuanya dibatasi oleh alam. Sekarang masih dibatasi oleh alam, mereka semua berada di alam yang sama. Oleh karena itu, sekarang dia memiliki domain Lord Token dan divine A Celestial Presure. Dengan dua kemampuan ini dan beberapa kemampuan lainnya, kekuatan tempur Kincuan saat ini hanya dapat digambarkan sebagai menakutkan. Huff. Dia perlahan menghela nafas. Nyaman, sungguh nyaman. Perasaan ini, perasaan yang benar-benar mengendalikan segalanya, sangat memuaskan. Selama dia berada di sembilan surga, bahkan jika ada alam hidup dan mati, selama dia datang ke sembilan surga, dia harus menggulung bahkan jika dia adalah seekor naga. Ini adalah kepercayaan diri dan kepercayaan diri. Domain Lord Token sekarang menjadi senjata ilahi Kincuan. Bahkan jika Anda adalah ahli alam hidup dan mati, belum lagi apakah ada alam hidup dan mati atau tidak, bahkan jika Anda melakukannya, Anda akan ditekan ke alam nirvana oleh domain Lord Token. Ditambah dengan melemahnya Kincuan yang menakutkan, siapa yang bisa menghentikannya? Inilah mengapa domain Lord Token adalah senjata suci bagi Kincuan. Senjata ilahi sejati. Selama dia tidak meninggalkan sembilan surga, domain Lord Token akan menjadi senjata ilahi nomor satu di tangan Kincuan. Ada juga perubahan halus di tubuhnya. Meridian dan darahnya tampaknya telah berevolusi menjadi sungai dan sungai, lautan bintang. Itulah perasaan dan keadaan senjata ilahi. Tubuhnya masih tubuh yang sama setelah nirvana rilem, sepertinya tidak ada perubahan sama sekali. Tapi setelah alam nirvana, itu bukan lagi tubuh vana. Inilah perbedaan antara nirvana rilem dan nirvana rilem. Ini juga merupakan aspek terkuat dari nirvana rilem. Bagaimanapun, mereka telah mengalami begitu banyak situasi hidup dan mati. 2782 Alam nirvana Akhirnya, alam nirvana. Sekarang, Kincuan bisa bahagia dan bersemangat. Dia tidak perlu mengendalikan hati dan emosinya. Sekarang, dia akhirnya bisa sedikit rileks. Setelah bertahun-tahun, dia tidak pernah bisa benar-benar santai. Sekarang, dia bisa. Ini adalah ibu kotanya. Tentu saja, tidak perlu menunjukkannya. Sudah cukup bahwa dia tahu seberapa kuat dia. Dia berjalan keluar dari formasi. Langit cerah dan udaranya harum. Aura dingin berarti musim dingin. Kincuan tertegun. Sepertinya waktu nirwananya tidak singkat. Wanita itu berdiri di kejauhan. Dia benar-benar pendiam. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu dan tidak menyadari bahwa Kincuan telah keluar. Kincuan tidak memanggilnya dan hanya memandangnya dari jauh. Dia benar-benar satu dari sejuta. Bahkan Chusi dan Kingzu tidak bisa dikatakan lebih cantik darinya. Hanya saja aura mereka berbeda. Chusi dan Kingzu terlalu mistis. Aura unik itu dipandang sebagai aura paling mulia, seperti peri. Siapapun yang melihat Chusi dan Kingzu akan mengatakan bahwa mereka yang paling cantik. Tapi sama halnya, wanita seperti itu memberi orang terlalu banyak tekanan. Dia seperti peri, murni dan tidak ternoda. Tria akan merasa malu di depannya. Mereka tidak akan bisa memiliki pikiran kotor di depannya. Tapi wanita ini berbeda. Dia sangat cantik dan akan menyebabkan seseorang memiliki pikiran. Dia lebih membumi daripada Chusi dan Kingzu. Alam Nirvana Akhirnya, alam Nirvana Sekarang, Kingzuan bisa bahagia dan bersemangat. Dia tidak perlu mengendalikan hati dan emosinya. Sekarang, dia akhirnya bisa sedikit rileks. Setelah bertahun-tahun, dia tidak pernah bisa benar-benar santai. Sekarang, dia bisa. Ini modal. Tentu saja, tidak perlu menunjukkan apapun. Cukup baginya untuk mengetahui seberapa kuat dia. Dia berjalan keluar dari formasi. Langit cerah dan udaranya harum. Aura dingin berarti musim dingin. Kincuan tertegun. Sepertinya waktu nirwananya tidak singkat. Wanita itu berdiri di kejauhan. Dia benar-benar pendiam. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu dan tidak menyadari bahwa Kincuan telah keluar. Kincuan tidak memanggilnya dan hanya memandangnya dari jauh. Dia benar-benar satu-satunya. Bahkan Chusi dan Kingzu tidak bisa dikatakan lebih cantik darinya. Hanya saja temperamen mereka berbeda. Guru Chusi dan Kingzu terlalu mistis. Temperamen unik mereka dianggap paling mulia, seperti peri. Siapapun yang melihat Chusi dan Kingzu akan mengatakan bahwa mereka yang paling cantik. Tetapi pada saat yang sama, wanita seperti ini memberi terlalu banyak tekanan pada orang. Dia seperti peri, murni dan tidak ternoda bahkan oleh setitik debu, membuat pria merasa rendah diri di hadapannya. Di depannya, tidak mungkin memiliki pikiran yang menghujat. Namun, wanita ini berbeda. Tidak hanya dia sangat cantik, tetapi dia juga bisa membuat orang memiliki pemikirannya sendiri. Sebagai perbandingan, dia lebih membumi daripada Chusi dan Kingzu. Alam Nirvana Akhirnya, alam Nirvana Sekarang, Kinchuan bisa bahagia dan bersemangat. Dia tidak perlu terlalu mengontrol hati dan emosinya. Sekarang, dia akhirnya bisa santai. Setelah berjalan selama bertahun-tahun, dia tidak pernah bisa benar-benar rileks. Anda bisa melakukannya sekarang. Ini modal. Tentu saja, tidak perlu mengungkapkan apapun. Cukup baginya untuk mengetahui kekuatannya sendiri. Dia berjalan keluar dari formasi. Di luar, langit cerah dan udaranya harum. Udara dingin menandakan bahwa itu sudah musim dingin. Kinchuan tertegun. Sepertinya waktu nirwananya tidak singkat. Wanita itu berdiri di kejauhan. Dia sangat pendiam. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu dan linglung. Dia tidak menyadari bahwa Kinchuan telah keluar. Kinchuan tidak memanggilnya dan hanya memandangnya dari jauh. Dia benar-benar satu dari sejuta. Bahkan Guru Chu dan Kingzu tidak bisa dikatakan lebih cantik darinya. Hanya saja temperamen mereka berbeda. Guru Chu dan Kingzu terlalu mistis. Temperamen unik mereka dianggap paling mulia, seperti peri. Siapapun yang melihat Guru Chu dan Kingzu akan mengatakan bahwa mereka yang paling cantik. Tetapi pada saat yang sama, wanita seperti itu memberi terlalu banyak tekanan pada orang. Dia seperti peri, tidak ternoda bahkan oleh setitik debu. Pria akan merasa rendah diri di hadapannya. Mereka tidak bisa memiliki pikiran menghujat di depannya. Tapi wanita ini berbeda. Dia sangat cantik dan akan membuat orang memiliki pemikiran mereka sendiri. Dia lebih membumi daripada Guru Chu dan Kingzu. Alam Nirvana. Akhirnya, alam Nirvana. Sekarang, Kinchuan bisa bahagia dan bersemangat. Dia tidak perlu mengendalikan hati dan emosinya. Sekarang, dia akhirnya bisa sedikit rileks. Setelah bertahun-tahun, dia tidak pernah bisa benar-benar santai. Sekarang, dia bisa. Ini adalah ibu kotanya. Tentu saja, tidak perlu menunjukkan apapun. Cukup baginya untuk mengetahui seberapa kuat dia. Dia berjalan keluar dari formasi. Langit cerah dan udaranya harum. Aura dingin berarti sudah musim dingin. Kinchuan tertegun. Sepertinya waktu nirwananya kali ini tidak singkat. Wanita itu berdiri di kejauhan. Dia sangat pendiam. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu dan linglung. Dia tidak menyadari bahwa Kinchuan telah keluar. Kinchuan tidak memanggilnya dan hanya memandangnya dari jauh. Dia benar-benar satu dari sejuta. Bahkan Guru Chu dan King Zu tidak bisa dikatakan lebih cantik darinya. Hanya saja temperamen mereka berbeda. Guru Chu dan King Zu terlalu mistis. Temperamen unik itu dianggap yang paling mulia dari semuanya. Dia seperti peri. Siapapun yang melihat Guru Chu dan King Zu akan mengatakan bahwa mereka yang paling cantik. Tapi sama halnya, wanita seperti itu memberi orang terlalu banyak tekanan. Dia seperti peri, tidak ternoda bahkan oleh setitik debu. Pria akan merasa rendah diri di hadapannya. Mereka tidak akan bisa memikirkan penistaan agama di depannya. Tapi wanita ini berbeda. Dia sangat cantik dan akan menyebabkan seseorang memiliki pikiran. Sebagai perbandingan, dia lebih membumi daripada Guru Chu dan King Zu. Alam Nirvana. Dia akhirnya berada di alam Nirvana. Sekarang, Kinchuan bisa bahagia dan bersemangat. Dia tidak perlu mengendalikan hati dan emosinya. Sekarang, dia akhirnya bisa sedikit rileks. Setelah bertahun-tahun, dia tidak pernah bisa benar-benar santai. Sekarang, dia bisa. Ini adalah ibu kotanya. Tentu saja, tidak perlu menunjukkan apapun. Cukup baginya untuk mengetahui seberapa kuat dia. Dia berjalan keluar dari formasi. Langit cerah dan udaranya harum. Aura dingin berarti sudah musim dingin. Kinchuan tertegun. Sepertinya waktu nirwananya kali ini tidak singkat. Wanita itu berdiri di kejauhan. Dia benar-benar pendiam. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu dan linglung. Dia tidak menyadari bahwa Kinchuan telah keluar. Kinchuan tidak memanggilnya dan hanya memandangnya dari jauh. Dia benar-benar satu dari sejuta. Bahkan Guru Chu dan King Zu tidak bisa dikatakan lebih cantik darinya. Hanya saja temperamen mereka berbeda. Guru Chu dan King Zu terlalu mistis. Temperamen unik semacam itu dianggap yang paling mulia dari semuanya. Dia seperti peri. Siapapun yang melihat Guru Chu dan King Zu akan mengatakan bahwa mereka yang paling cantik. Tapi sama halnya, wanita seperti itu memberi orang terlalu banyak tekanan. Dia seperti peri, tidak ternoda bahkan oleh setitik debu. Pria akan merasa malu di depannya. Mereka tidak akan bisa memikirkan penistaan agama di depannya. Tapi wanita ini berbeda. Dia sangat cantik dan akan membuat orang berpikir. Dibandingkan dengan Guru Chu dan King Zu, dia lebih membumi. 2783 Orang-orang keluarga Wenren melanggar formasi. Keluarga Wenren memiliki sejarah panjang dan secara alami memiliki banyak ahli formasi, jadi mereka mengundang seorang ahli untuk mematahkan formasi. Banyak orang datang sebelumnya tetapi mereka tidak dapat mematahkan formasi dua kali. Mereka tidak terlalu memikirkannya sebelumnya. Mereka tidak mengira itu adalah formasi yang dalam, jadi mereka mengira itu akan mudah dihancurkan. Namun pada akhirnya, mereka hanya bisa mengirimkan master formasi terbaik. Jika mereka masih tidak bisa mematahkannya, maka mereka hanya bisa mematahkannya dengan paksa. Harga untuk menghancurkannya dengan paksa agak tinggi, seperti harta sekali pakai. Master formasi ini sangat kuat. Dia benar-benar menemukan cara untuk memecahkannya. Ketika Kincuan dan wanita itu keluar, formasi itu sebenarnya hampir pecah. Ini adalah pertama kalinya Kincuan melihat seseorang merusak formasinya dengan kemampuan mereka sendiri. Master formasi adalah seorang lelaki tua dan dia terkesan dengan kekuatan formasi. Jika itu sedikit lebih dalam, maka dia tidak akan bisa melakukan apapun. Memecah formasi susunan ini telah menghabiskan semua pencapaiannya dalam formasi susunan. Ini adalah batasnya. Dia sangat percaya diri dalam formasi. Selama bertahun-tahun, dia belum pernah bertemu siapapun yang bisa membuatnya kalah dalam formasi. Selama itu bukan formasi kuno, selama itu adalah formasi yang dikuasai oleh generasi sekarang, dia yakin bisa memecahkannya. Ada sangat sedikit yang tidak bisa dia hancurkan. Formasi di depannya rusak. Ini adalah formasi pertahanan dan itu sangat indah. Dapat dikatakan bahwa itu seperti bintang-bintang di langit. Itu terlihat sederhana tetapi sangat rumit. Untungnya, dia akhirnya memecahkannya. Dia merasakan gelombang kebanggaan dan perasaan yang tak terlukiskan. Hari ini bukanlah perjalanan yang sia-sia. Kepuasan hatinya dan formasi yang ditemuinya juga sangat mencerahkan dirinya. Formasi itu rusak. Orang-orang keluarga Wenren secara alami gembira. Orang yang bertanggung jawab atas ini pernah menjadi salah satu dari mereka. Sekarang, dia bisa dikatakan sebagai monster tua. Ada banyak monster tua seperti keluarga Wenren. Keluarga mereka kuat, jadi mereka memiliki umur panjang. Wenren Bajian. Ini adalah pemimpinnya, seorang lelaki tua. Dia adalah salah satu dari orang-orang yang berpartisipasi dalam penghancuran keluarga sembilan surga Dewa Phoenix. Tapi sekarang, dia sudah menjadi orang tua. Ketika dia melihat wanita itu, dia tertegun. Bagaimanapun, dia berasal dari era itu dan dia masih sangat muda. Tetapi dia juga tahu bahwa dia telah tertidur selama ribuan tahun. Jadi, seolah-olah waktu telah berhenti. Tapi semakin seperti ini, semakin dia harus menyingkirkannya. Lagipula, bagi wanita ini, kebencian ribuan tahun yang lalu masih seperti kemarin. Gadis kecil, mengapa kamu kembali setelah melarikan diri saat itu? Kamu bahkan tidak menghargai hidupmu sendiri. Kami akan menerimamu saat itu. Sudah bertahun-tahun. Sudah waktunya bagimu untuk bersatu kembali dengan keluargamu. Pria tua itu berkata perlahan. Kincuan tertegun. Kata-kata orang tua ini benar-benar tidak enak didengar. Pak tua, berapa tahun sisa hidupmu? Bukankah sayang membunuhmu sekarang? Kincuan berbicara. Karena dia melihat wanita itu sedikit tertekan. Namun, terlepas dari kebencian yang sangat besar di dalam hatinya, dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Kekuatan lelaki tua ini tidak buruk. Dengan kekuatan wanita saat ini, bahkan dengan dorongan dari Kincuan, dia paling tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Tidak mungkin dia bisa mengalahkan mereka. Wenren Bajian adalah seorang ahli dalam keluarga Wenren. Dia sangat kuat dan merupakan salah satu anggota inti. Kalau tidak, dia tidak akan dikirim ke sini. Dia dikirim ke sini untuk memastikan tidak ada yang salah. Dia harus menyelesaikan masalah ini sepenuhnya dan menyelesaikan masalah di masa depan. Tentu saja, dia tidak tahu apakah akan ada masalah di masa depan. Namun, dia harus berhati-hati. Dia tidak bisa ceroboh. Lebih baik menghentikan semua ancaman sejak awal. Kincuan membuka mulutnya, menyebabkan lelaki tua itu terkejut. Bagaimanapun, Wenren Bajian cukup terkenal. Meski keluarga Wenren adalah keluarga tersembunyi, bukan berarti mereka tidak terkenal. Sebaliknya, yang disebut keluarga tersembunyi tidak seperti namanya. Itu adalah simbol kekuatan. Tampaknya hanya ketika seseorang mencapai tingkat kekuatan tertentu barulah mereka bisa disebut keluarga tersembunyi. Bukan karena mereka tidak memasuki dunia atau hidup dalam pengasingan. Itu lebih merupakan simbol kekuatan. Jadi, keluarga Wenren sangat terkenal. Wenren Bajian juga seorang jagoan, jagoan super. Bahkan Sekte Sembilan Pedang Surga harus bersikap sopan kepada keluarga seperti itu. Keluarga seperti itu benar-benar menakutkan. Sekte Pedang Sembilan Surga dulu disebut Sekte Teratas. Tetapi keluarga Wenren juga merupakan salah satu dari tiga keluarga legendaris teratas. Beberapa mengatakan bahwa mereka yang pertama, tetapi beberapa mengatakan bahwa mereka tidak. Namun, itu tidak masalah. Kekuatan mereka benar-benar menakutkan. Sekarang, dia mendengar seseorang memanggilnya orang tua. Dia tidak pernah memanggilnya seperti itu sebelumnya. Kedengarannya tidak bagus. Kedengarannya tidak bagus. Dia menatap kincuan. Seorang pria muda, tenang dan halus. Temperamen semacam itu sangat aneh. Dia jelas terlalu muda, tapi dia memberi orang perasaan bahwa dia tidak bisa diremehkan. Itu sangat aneh. Seorang pria muda, sangat sedikit anak muda yang bisa menarik perhatiannya. Pria muda di depannya tampak canggung. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa canggung. Di masa lalu, dia hanya tidak menyukai anak muda lainnya. Bahkan jika orang di depannya adalah orang asing, dia tidak tahu kenapa, tapi dia hanya merasa tidak ada yang salah dengan pemuda ini. Perasaan inilah yang membuatnya merasa canggung. Apalagi perkataan pemuda itu memarahinya. Anak muda, kecantikan adalah sumber masalah. Kesalahan terbesarmu dalam hidup ini adalah mengenalnya. Huh, kalian berdua terpisah ribuan tahun, tapi kalian masih bisa mempertahankan hubungan seperti itu. Sungguh menyedihkan dan menyedihkan, lelaki tua itu memandang kincuan dan berkata dengan menyesal. Kincuan tertawa. Benda tua ini benar-benar tahu bagaimana harus bertindak. Ungkapan ini, nada ini, isi kalimat ini, sebenarnya tidak ada yang salah dengan itu. Dia dan wanita itu sebenarnya bukan dari zaman yang sama, tetapi wanita itu telah tidur selama ribuan tahun. Orang tua itu berkata bahwa dia telah membuat dirinya sendiri dalam masalah dan itu adalah hubungan yang naas. Tapi dia tidak tahu bahwa itu juga nasib buruk hubungannya dengan keluarga Wenren. Itu dia dan keluarga Wenren. Dia dan keluarga Wenren tidak ada hubungannya satu sama lain. Dendam antara keluarga Wenren dan wanita itu juga sudah berumur ribuan tahun. Tapi sekarang, wanita itu telah melewati ribuan tahun dan menjalin hubungan dengannya. Jadi, keluarga Wenren akan sial. Saat ini, Kincuan masih memiliki kepercayaan diri. Jadi, inilah nasib keluarga Wenren. Tapi keluarga Wenren pasti tidak akan mempercayainya. Kincuan menatap wanita itu. Dia sudah menyesuaikan diri. Wenren bajian, bahkan jika kamu mati sekarang, kamu akan beruntung telah hidup selama bertahun-tahun, kata wanita itu dengan dingin. Hahaha, ya, aku hidup dengan baik. Lagipula, siapa bilang aku akan mati? Sebaliknya, kamu tidur selama bertahun-tahun dan tidak menyayangiku ketika kamu bangun. Kamu hanya harus datang ke sini untuk mati, Wenren bajian berkata dengan bangga. Terkadang, orang benar-benar sakit. Keluarga Wenren, Anda menghancurkan harta sembilan langit Divine Phoenix keluarga. Mengapa Anda mengatakan ini sekarang? Mengapa kamu begitu bangga? Tidak ada kebencian pada awalnya. Hanya saja wanita itu memiliki kebencian. Mungkin karena kebencian inilah keluarga Wenren harus membenci wanita itu. Itu bukan kebencian, itu hanya untuk menyingkirkan masalah. 2784 Kincuan juga tidak yakin. Bagaimanapun, dia harus membunuh seseorang hari ini. Dia ingin menguji kekuatan Nirvana rilemnya. Dia sangat ingin menemukan seseorang untuk diajak berdebat. Dia ingin menemukan seseorang untuk berdebat dan menguji kekuatannya. Wenren bajian adalah kandidat yang cocok. Kincuan puas. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli di alam Nirvana, seorang manusia di alam Nirvana. Tidak ada manusia di sembilan langit yang pernah melampaui alam ini. Alam Nirvana adalah langit-langit, langit-langit sembilan langit. Untuk beberapa alasan, dia tidak bisa menerobos ke alam Nirvana. Alam Nirvana adalah alam yang sangat penting. Mencapai alam ini berarti seseorang memiliki kemampuan untuk mencoba menerobos ke alam hidup dan mati. Meskipun masih ada alam setengah langkah setelah alam Nirvana. Tetapi alam Nirvana berarti seseorang telah mencapai alam Nirvana, yang merupakan simbol yang sangat penting. Apa yang disebut alam setengah langkah bahkan lebih kuat karena itu berarti seseorang hanya berjarak setengah langkah dari alam berikutnya. Apa artinya? Itu berarti seseorang telah melangkah ke dunia berikutnya. Itulah mengapa alam setengah langkah menakutkan. Itu yang paling menakutkan. Tapi alam Nirvana adalah fondasinya, langkah terpenting. Jika seseorang tidak dapat mencapainya, alam setengah langkah akan jauh, belum lagi alam selanjutnya. Itu adalah alam Nirvana. Alam Nirvana hanyalah tingkat penyelesaian tertentu. Itu berarti seseorang dapat bersiap untuk level berikutnya. Wenren Bajian berada di Nirvana Rilem, level terkuat di sembilan langit. Dia telah berada di sana untuk waktu yang sangat lama. Dengan kata lain, dia adalah salah satu orang yang paling dekat dengan Nirvana Rilem. Lagi pula, umur Nirvana Rilem-Nirvana 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 Rilem terbatas. Wenren Bajian telah hidup selama ribuan tahun. Meski dia masih punya banyak waktu untuk hidup, orang seperti itu pasti sudah tua. Orang-orang seperti Wenren Bajian sangat percaya diri. Meskipun dia bukan penguasa wilayah, dia tidak merasa bahwa dia lebih lemah dari satu. Menurut pendapat mereka, bahkan penguasa wilayah tidak sekuat mereka. Di sembilan langit, keluarga Wenren tidak lebih lemah dari siapapun. Keluarga Wenren memiliki warisan mereka sendiri yang telah diwariskan di sembilan langit untuk waktu yang sangat lama. Mereka percaya diri dan memiliki modal untuk memastikan bahwa keluarga tidak akan melemah. Meskipun kemakmuran pasti akan menurun. Beberapa keberadaan telah ada selama puluhan ribu tahun dan selalu makmur. Tapi tidak salah untuk mengatakan bahwa kemakmuran pasti akan menurun. Mampu makmur selama bertahun-tahun sudah dianggap sukses. Sama seperti bagaimana orang pada akhirnya akan mati, mungkinkah karena mereka akan mati di masa depan, mereka tidak dapat diselamatkan sekarang. Apalagi, seratus tahun hidup adalah seumur hidup, seribu tahun sama, dan bahkan ada sepuluh ribu tahun atau bahkan lebih lama. Wenren Bajian memandang Kincuan. Tidak peduli seberapa berbakat pemuda ini, dia harus mati. Dia merasa bahwa dia telah membuang banyak waktu. Kincuan juga merasa itu buang-buang waktu, tetapi dia ingin menunggu wanita itu dan melihat bagaimana keadaannya. Kaka, apakah kamu ingin aku membunuh yang ini untukmu? Kincuan bertanya. Wanita itu memandang Kincuan dan ingin mengatakan sesuatu. Saat ini, Kincuan berkata, jangan khawatir, membunuhnya semudah membunuh seekor anjing. Dia tahu betapa kuatnya Wenren Bajian. Dia datang ke sembilan surga kali ini, jadi dia secara alami tahu tentang keluarga Wenren. Dia tahu bahwa sekelompok orang dari masa lalu sekarang berada di alam Nirvana, dan beberapa bahkan secara samar-samar menemukan titik akupuntur untuk menerobos ke alam Nirvana. Jadi, wanita itu merasa sedikit tidak berdaya. Lagi pula, menghadapi raksasa seperti keluarga Wenren, bahkan jika Kincuan menggosoknya dan Kincuan membantunya, dia tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Dia berada di alam Nirvana. Wanita itu takut Kincuan tidak tahu seberapa kuat dia. Kincuan tersenyum dan mengangguk, aku tahu. Wanita itu memandang Kincuan. Kincuan memberinya pandangan setuju. Kincuan juga melihat jawabannya di mata wanita itu. Jadi, dia berbalik dan menatap Wenren Bajian. Apakah kamu siap untuk mati? Wenren Bajian berkata dengan lembut. Kincuan tersenyum, lakukan. Jika tidak, saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan. Sombong, cuek, kurang ajar. Lupakan saja, aku akan mengirimmu ke jalanmu. Wenren Bajian mengulurkan tangan dengan marah. Ketika dia mengangkat lapak tangannya, dia membentuk kepalan dan meninju ke arah Kincuan. Begitu cepat, secepat kilat. Pada saat itu, udara di sekitarnya tampak membeku. Semuanya diam. Tapi pukulan Wenren Bajian masih datang. Itu sangat, sangat cepat. Ini adalah dao kecepatan. Dia telah menguasai arti kecepatan yang mendalam. Tidak buruk. Sayangnya, di mata Kincuan, itu tidak buruk. Ini adalah kultifator alam Nirvana, tetapi di mata Kincuan, itu benar-benar tidak cukup. Dia tidak perlu menggunakan Teritori Lord Token. Selama itu ada padanya, itu akan berhasil. Mata Ilahi Emas dapat melihat dengan jelas. Jadi, untuk amannya, Kincuan menggunakan kekuatan surgawi dari mata Ilahi. Jadi, begitu saja. Kekuatan Wenren Bajian turun 40%. Dia hampir dipotong menjadi 2. Wenren Bajian merasa kekuatannya telah turun banyak, tapi dia tidak tahu seberapa banyak. Itu adalah hal yang menakutkan tentang Teritori Lord Token. Anda tahu bahwa kekuatan Anda telah turun, tetapi Anda tidak tahu seberapa banyak. Tapi dia masih bisa merasakan kekuatan surgawi dari mata Ilahi turun sekitar 20%. Itu adalah 20% dari kekuatannya. Itu benar-benar level yang menakutkan, level mimpi buruk. Penurunan ini secara langsung akan mempengaruhi hasil pertempuran. Cakar Naga Dewa Fajra Hal pertama yang ingin dicoba oleh Kincuan adalah Fajra Divine Dragon Klau miliknya. Sekarang dia berada di alam Nirvana, dia menantikan untuk melihat seberapa efektifnya jika dia menggunakannya. Banyak dari keterampilan dan kemampuannya bertarung dapat dikatakan telah terlahir kembali. Mengaum. Raungan Naga ini tidak bergema terlalu keras. Tapi itu sangat rendah, seolah-olah itu datang dari lubuk jiwanya. Hati Mengki bergetar tak terkendali setelah mendengar kata-kata itu. Menakutkan. Seolah-olah suara itu bisa menghancurkannya. Bang. Fajra Divine Dragon Klau Kincuan bertabrakan dengan tinju Wenren Bajian. Retakan. Lengannya patah. Tinjunya patah. Tapi itu belum berakhir. Cakar Naga Ilahi Fajra menghantam dada Wenren Bajian. Of. Pada saat itu, cahaya kemasan menyala. Tetapi pada saat itu, Kincuan menggunakan Fajra Divine Dragon Klau lagi. Terdengar raungan naga kedua. Itu menghantam dada Wenren Bajian lagi. Kali ini hati Wenren Bajian tertusuk. Dia sudah mati. Mati. Kincuan telah menggunakan seluruh kekuatannya kali ini. Dia telah memperkuatnya secara maksimal dan melemahkannya. Karena dia akan membunuh seseorang, dia ingin melihat seberapa kuat dia. Jadi dia tidak menahan diri. Itu juga untuk memberi wanita itu kepercayaan diri. Jadi serangan ini, ditambah dengan meremehkan lawannya oleh Wenren Bajian, telah sangat melemahkannya. Dia juga ceroboh dan tidak menganggap serius Kincuan. Jadi itu salah satu alasannya. Tetapi bahkan jika dia tidak ceroboh, itu tidak akan mengubah hasilnya. Tidak akan sulit bagi Kincuan untuk membunuhnya sekarang. 2785. Kincuan sebenarnya sedikit terkejut dengan kekuatannya sendiri. Meskipun pihak lain sangat lemah, dia masih merupakan alam nirvana yang lengkap. Tapi jika dia terus melemah seperti ini, dia tidak akan bisa bertahan. Ini juga merupakan ujian kekuatan tempur Kincuan yang sebenarnya. Juga, Kincuan tidak menghitung hewan buasnya. Masing-masing berada di tingkat keempat alam nirvana. Kincuan sekarang berada di tingkat pertama alam nirvana. Begitu dia memasuki alam nirvana, dia akan berada di level pertama. Itu adalah binatang harta karun, binatang harta karun nirvana rilem tingkat keempat. Bayi naga itu bahkan lebih merupakan anomali. Klan naga ilahi. Namun hingga saat ini, Kincuan masih belum memahami penampakan bayi naga tersebut. Naga ilahi tampak seperti anak kecil, seperti patung batu giyok. Terutama seiring berjalannya waktu, mereka semakin terlihat seperti satu. Mereka tidak bisa berbicara, tetapi ekspresi, pikiran, dan ketergantungan mereka pada Kincuan tidak berbeda dengan seorang anak kecil. Dia bertanya-tanya apakah akan ada perubahan setelah memasuki nirvana rilem. Tapi sekarang bukan waktunya, Kincuan tidak berencana untuk mengungkapkan sebagian dari kekuatannya sekarang. Binatang buasnya bisa dianggap sebagai kartu truf, yang sangat kuat. Wenren bajian terbunuh dengan bersih, hampir seketika. Lagi pula, barang penyelamat hidupnya telah menyelamatkannya. Namun pada akhirnya, Kincuan membunuhnya lagi. Dia adalah ahli rilem nirvana yang lengkap. Dia adalah manusia terkuat di alam sembilan surga. Tapi sekarang, dia terbunuh seketika. Orang-orang yang mengenalnya bahkan berpikir bahwa Kincuan hanya berada di alam nirvana kecil. Lagi pula, dia baru saja mencapai alam nirvana. Ada banyak orang di sekitar karena mereka ingin melihat bagaimana kuil dewa perang sembilan surga akan bertahan melawan keluarga Wenren. Mereka juga ingin melihat apakah kuil dewi Empirean akan ikut campur. Kuil dewi Empirean telah ada di sini dua kali sebelumnya. Tapi keluarga Wenren tidak merusak formasi. Jadi kali ini, kuil dewi Empirean tidak datang. Tetapi sebagian besar waktu, itu terjadi begitu saja. Kemudian mereka melihat adegan Kincuan membunuh Wenren Bajian. Mereka tertegun. Namun, Cu Si, King Zhu, dan Tante Huangqing segera mengetahui bahwa Kincuan telah menerobos. Mereka tahu bahwa Kincuan telah menjalani nirvana selama periode waktu ini. Dia bahkan tahu perkembangannya. Karena itu, mudah dimengerti. Alam Nirwana. Tetapi bahkan jika dia berada di alam nirvana, agak menakutkan untuk dapat membunuh seorang prajurit alam sempurna nirvana dalam sekejap. Orang-orang keluarga Wenren tercengang. Pemimpinnya adalah Wenren Bajian. Meskipun dia bukan anggota terkuat keluarga Wenren, dia memiliki posisi inti di keluarga Wenren. Tapi sekarang, dia terbunuh dalam sekejap. Untuk sesaat, tidak ada yang bisa mengubah pikiran mereka. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa karena dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Sulit dipercaya. Meskipun Wenren Bajian telah kehilangan semua tanda kehidupan, mereka masih merasa bahwa dia tertidur. Kemungkinan tertidur dalam pertempuran seperti itu hampir nol, tetapi mereka lebih suka percaya bahwa mereka telah tertidur. Penatua Wenren, bangun, seseorang berteriak. Hanya saja kedengarannya agak pahit. Semua orang tahu bahwa dia pasti tidak tidur. Pernahkah Anda melihat seseorang tertidur dengan lubang besar di dadanya dan muntah darah? Ada saat hening, yang lain di keluarga Wenren tidak mengatakan apa-apa. Kincuan memiliki pemahaman yang baik tentang kekuatannya sendiri. Tapi sekarang, banyak orang menyadari masalah. Yaitu, apakah Kincuan memiliki token penguasa wilayah? Pada saat itu, dikabarkan bahwa Tuan Muda Changlan memiliki token penguasa wilayah. Tuan Muda Changlan tidak keluar untuk menyangkalnya, begitu banyak orang mengira itu adalah kebenaran. Tapi sekarang setelah mereka memikirkannya dengan hati-hati, kematian Raja Gagakji benar-benar aneh. Dan sekarang kekuatan tempur Kincuan telah mencapai level ini, tidak masuk akal jika dia tidak memiliki token penguasa wilayah. Dan memikirkannya dengan hati-hati, Kincuan tampaknya dapat mengatakan bahwa dia memiliki token penguasa wilayah. Jadi apa artinya ini? Raja Gagakji dibunuh oleh Kincuan. Raja Gagakji berada di alam Nirvana, tetapi bukan alam sempurna. Dia memiliki token penguasa wilayah, tetapi dia terbunuh. Banyak orang memandang Kincuan secara berbeda. Gigolo yang terlalu muda, rendah hati, dan tidak mencolok ini. Yah, banyak orang mengira Kincuan adalah orang seperti itu. Seseorang yang bersembunyi di belakang wanita. Meskipun banyak orang iri pada Kincuan, dia bersembunyi di belakang Cusi, Kingsu, dan gadis-gadis lain, jadi mereka gila karena cemburu. Untuk pertama kalinya, mereka merasa bahwa menjadi seorang Gigolo tidak memalukan, melainkan membuat iri. Wanita itu menatap kosong ke Kincuan. Matanya dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan. Bahkan seluruh tubuhnya gemetar tak percaya. Lagi pula, setelah bangun dan mengetahui segalanya, dia telah memikirkan masalah ini. Dia bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan hari ini. Kincuan baru saja keluar, dia tidak bisa mengalahkannya, dan dia bahkan mungkin tidak bisa melarikan diri. Karena pihak lain telah datang, dia pasti sudah membuat rencana yang sangat mudah. Dia pasti tidak akan membiarkannya kabur. Tapi dia tidak punya waktu untuk menyuruh Kincuan melarikan diri pada saat kritis. Tapi Kincuan telah membunuh Wenren Bajian. Ini adalah Wenren Bajian, salah satu saudara dari Patriar keluarga Wenren. Dia juga salah satu anggota inti keluarga Wenren. Dapat dikatakan bahwa dengan membunuh Wenren Bajian, dia telah mengambil setidaknya sepersepuluh dari balas dendamnya. Kincuan tersenyum dan menatap wanita itu. Jika kamu mau, aku bisa membawamu ke keluarga Wenren sekarang. Mata wanita itu berbinar tetapi dia menggelengkan kepalanya. Meskipun Kincuan bertingkah sangat kuat sekarang, dia tidak tahu apa yang terjadi dengan keluarga Wenren. Bagaimanapun, mereka adalah keluarga kuno. Jika dia berinisiatif untuk pergi ke sana, pasti akan ada beberapa batasan. Hal-hal itu ditargetkan pada yang kuat. Jadi, jika dia pergi ke sana, sepertinya dia lebih unggul. Tetapi jika mereka bertarung, dia akan bersikap defensif. Lagipula, itu adalah rumah mereka dan pasti akan ada harta dan larangan. Jadi, dia tidak bisa pergi. Sekarang dia telah membunuh Wenren Bajian, dia bisa menenangkan mereka. Pihak lain pasti akan mengirim lebih banyak orang. Kalau tidak, keluarga Wenren akan kehilangan muka. Setidaknya ini adalah situasi yang adil. Bertahun-tahun telah berlalu, tidak perlu terburu-buru. Saya sangat senang hari ini. Anda perlu menstabilkan kekuatan Anda, kata wanita itu dengan gembira. Kincuan senang mendengarnya mengatakan itu. Bahkan di saat seperti ini, dia masih bisa memikirkannya. Dia tidak terburu-buru untuk membalas dendam. Kincuan memikirkannya. Oke, jangan khawatir. Masalahmu adalah masalahku. Wanita itu bahkan lebih bahagia. Saat ini, orang-orang keluarga Wenren mengambil mayat Wenren Bajian dan melarikan diri. Kincuan tidak mengejar mereka. Kincuan melihat Cu Si, King Su, dan Tantai Huang Ching. Dia tersenyum dan menyapa mereka. Mereka bertiga sangat dekat sekarang. Mereka akan datang setiap saat. Mata indah Tantai Huang Ching menatap Kincuan. Dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, dia melakukannya secara terbalik. Setelah itu, dia menatap punggung Kincuan. Kincuan merasa sedikit tidak nyaman di bawah tatapannya. Dia berkata dengan malu-malu, kakak, bukannya kamu belum pernah melihatnya. Masih sama, jangan khawatir. Kata-kata Tantai Huang Ching tersangkut di hatinya dan dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia tahu bahwa Kincuan tidak mengatakan sesuatu yang baik. Tapi dia tidak bisa membalas. 2786 Tantai Huang Ching terdiam dan tidak bisa menemukan kata-kata untuk membalas. Dia ingin menggigitnya. Tapi dia tidak memikirkannya. Sehubungan dengan perubahan kekuatan Kincuan, dia secara alami bahagia, sangat bahagia. Di sembilan surga, bahkan kuil Dewi Empirean tidak bersenang-senang. Meskipun mereka bisa melewatinya dengan aman, itu sulit dan mereka harus berhati-hati. Banyak kekuatan memperhatikan kuil Dewi Empirean. Satu kesalahan saja bisa benar-benar menyebabkan kutukan abadi. Terlalu sulit untuk bertahan di sini, terutama karena itu adalah kekuatan wanita. Mereka semua cantik, belum lagi Cu Si, King Zu, dan Tantai Huang Ching. Terlalu sulit bagi keberadaan seperti itu untuk bertahan hidup di sini. Setelah kedatangan Kincuan, hati mereka benar-benar banyak berubah. Bahkan jika kekuatan Kincuan tidak terlalu kuat, dia masih merasakan rasa aman di hatinya. Sekarang kekuatan Kincuan terungkap, itu cukup membuat semua orang berpikir dua kali. Membunuh instan Nirvana Rilem Full Circle Seketika membunuh lingkaran penuh Nirvana Rilem dengan kekuatan Rilem Nirvana Level 1 miliknya. Siapa lagi? Kincuan memegang tangannya. Tantai Huang Ching tersipu. Lagi pula, mereka ada di depan umum dan Cu Si dan King Zu juga ada di sana. Dia tersipu. Dia tidak bisa membebaskan diri. Banyak orang melihatnya dan hati mereka berdarah. Seperti yang diharapkan, ada hubungan di antara mereka. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa dia adalah seorang gigolo dan dia hidup dari seorang wanita. Meskipun dia mengatakan itu, dia tidak melihat tindakan yang terlalu intim. Begitu banyak orang tidak percaya, wanita cantik seperti itu tidak bisa bersama pria. Tapi sekali melihat dan mereka tahu bahwa hubungan mereka tidak biasa. Kincuan sekarang memiliki kekuatan yang cukup, dan dia merasa bahwa dialah yang bisa mengabaikan segalanya. Di sembilan surga, dia pada dasarnya tidak takut pada siapapun. Kincuan memikirkan Raja Kera. Dia merasa bahwa dia bisa pergi ke sana lagi. Dia akan membawanya keluar untuk melihat dunia yang makmur ini. Bagaimanapun, dia adalah jiwa manusia, tetapi dia hanya bisa hidup di antara binatang iblis. Dia akan menghadapi banyak serangan ketika dia keluar. Dia akan dibunuh. The Ice Flame Magic Cloud Lion terbunuh seperti dia. Ada juga ribuan tahun yang lalu dan bahkan sebelum itu. Oleh karena itu, binatang iblis Nirvana Perfect Realm tidak mungkin tidak bermoral. Namun, ada satu hal tentang dia, dan itu adalah dia lebih kuat dari binatang iblis pada level yang sama. Karena pikiran, itu bisa mengeluarkan potensi penuh dari Nirvana Realm. Namun, dia masih tidak mengambil risiko. Lebih baik menemukan terobosan di sini. Lagi pula, umurnya cukup panjang. Lagi pula, dia punya waktu. Kincuan ingin Raja Kera mengikutinya. Nyatanya, dia masih punya cara. Bagaimanapun, dia tahu bahwa ini adalah jiwa manusia. Namun, dia tidak tahu mengapa monyet ini menempati garis keturunan monyet suci. Bahkan jika dia hidup dalam bentuk ini, itu tidak masalah. Di dunia ini, meski berwujud hewan, mereka tetap ahli yang dihormati orang lain. Ada beberapa yang menjadi bijaksana. Tapi ini adalah sebuah proses. Awal adalah yang paling sulit. Siapa yang berani mempercayaimu? Dengan kekuatan seperti itu, siapa yang berani mempercayaimu? Bahkan Kincuan tidak berani melakukannya sebelumnya, karena dia tidak bisa ceroboh. Tapi sekarang, Kincuan bisa. Dia punya modal yang cukup. Misalnya, dia bisa mengubah Raja Monyet ini menjadi iblis, membiarkannya berubah menjadi manusia. Godaannya sangat besar. Hal lainnya adalah makanan lesat. Selera dan nafsu adalah bagian dari sifat manusia. Godaannya sangat besar. Tentu saja, ada juga kekuatan Kincuan. Dia belum pernah melawan Raja Kera sebelumnya. Tetapi jika Raja Kera keluar semua dan memiliki beberapa hewan peliharaan, Raja Kera bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Dari situlah kepercayaan Kincuan berasal. Oleh karena itu, ia harus menaklukkan Raja Kera dan menjadikannya pengikutnya. Seorang pengikut di alam Nirvana dan buff Kincuan serta kemampuan yang melemah. Siapa di sembilan surga yang bisa bersaing dengannya? Kincuan ingin segera pergi. Tapi dia tidak melakukannya. Dia tidak bisa mendapatkannya hari ini dan dia tidak bisa pergi besok. Hal-hal di sini belum berakhir. Lagi pula, butuh lebih dari 10 hari untuk bola balik. Jika sesuatu terjadi selama periode ini, itu tidak akan sia-sia. Masalah keluarga Wenren belum terselesaikan. Kematian Wenren Bajian tidak akan berakhir begitu saja. Orang-orang di sekitar bubar. Tetapi semakin banyak orang membicarakan hal ini. Di sembilan surga, di kota Suci, perhatian semua orang terfokus pada tempat ini. Selain itu, pertanyaan apakah Kincuan memiliki token penguasa wilayah atau tidak telah menjadi fokus. Changlan Gongzi yakin Kincuan telah membunuh Raja Wuji. Tapi Changlan Gongzi tidak membenci Kincuan sekarang. Hanya saja sulit untuk mengatakan apakah dia laki-laki atau perempuan. Tiga hari, itu hanya tiga hari. Orang-orang keluarga Wenren datang lagi. Kecepatan ini di luar imajinasi Kincuan. Lagi pula, jarak. Tapi dia tidak tahu apakah mereka menggunakan susunan teleportasi atau semacamnya. Kecepatan ini agak terlalu cepat. Kali ini banyak orang dari keluarga Wenren yang datang. Lebih dari seratus orang. Seratus orang tidak banyak. Tapi seratus orang semuanya ahli. Itu menakutkan. Tampaknya setelah Kincuan membunuh Wenren Bajian, keluarga Wenren tidak berani meremehkannya. Jadi kali ini, banyak orang datang. Dan itu dipimpin oleh beberapa ahli super. Kali ini, mereka datang untuk menyelesaikan masalah ini untuk selamanya. Konflik antara keluarga Wenren dan keluarga Divine Phoenix tidak dapat didamaikan. Ini melibatkan Kincuan. Mereka tidak tahu apa hubungan antara Kincuan dan wanita itu. Tapi sepertinya itu tidak biasa. Kekuatan wanita itu tidak perlu disebutkan. Belum lagi penampilan wanita itu sudah sempurna. Jika dia memiliki kekuatan, bahkan mereka tidak keberatan membantunya. Jadi mereka tahu bahwa Kincuan hampir tidak mungkin berpindah pihak. Karena sulit menemukan seseorang yang lebih cantik dari wanita ini. Selain itu, bahkan jika mereka menemukannya, itu tidak berguna. Dia memiliki kekuatan, jadi mengapa dia takut tidak memiliki seorang wanita. Jadi mereka banyak berpikir. Pada dasarnya, cara terbaik adalah membunuh Kincuan dan mati bersama wanita itu. Dengan cara ini, mereka bisa menghilangkan rasa malu keluarga Wenren. Mereka juga bisa memotong akarnya dan menghilangkan masalah di masa depan. Dalam tiga hari ini, Kincuan telah menyiapkan susunannya. Ini tidak boleh dilewatkan. Sekarang, formasi Array berbeda. Karena susunannya tidak berubah, tetapi Array Devoring Beast telah menjadi binatang susunan Nirvana Realm tingkat keempat. Dengan itu di dalam Array, kekuatan keseluruhan dari Array telah meningkat satu atau bahkan beberapa level. Ada perbedaan yang jelas. Kincuan dan wanita itu keluar. Kali ini, Cu Si, King Zu, dan Tantai Huangqing tidak datang. Kincuan tidak membiarkan mereka datang. Tidak dibutuhkan. Kedua wanita itu memikirkannya dan setuju. Karena mereka tahu kekuatan Kincuan dan tahu bahwa Kincuan memiliki Domain Lord Token. Dengan Domain Lord Token dan Golden Define Eye, siapa yang bisa mengatasinya? Ditambah beberapa binatang jinak. Wanita itu melihat bahwa banyak orang yang datang adalah sasarannya. Tapi sekarang dia sangat tenang. Dan Kincuan juga sangat tenang. Dia begitu tenang sehingga pihak lain merasa sedikit lemah. Lagi pula, berita yang mereka bawa kembali adalah bahwa Kincuan dapat langsung membunuh seorang ahli Nirvana Realm. 2787 Ada banyak orang dari keluarga Wenren tetapi Kincuan tidak merasakan tekanan apapun. Bukan saja dia tidak merasakan tekanan apapun, tetapi dia bahkan menantikannya. Karena begitu banyak orang datang, Kincuan merasa bisa memulai pembantaian hari ini. Dia perlu mengkonfirmasi identitasnya sekarang. Wanita itu agak emosional. Banyak dari orang-orang ini adalah musuhnya. Secara alami, ketika dia melihat musuhnya, dia akan marah dan kesal. Wen Rensong menatap Kincuan dan kemudian wanita itu. Femme Fatale Tidak peduli seberapa luar biasa pria ini, dia tidak bisa lepas dari cinta. Wanita ini memang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dia tahu bahwa hampir tidak mungkin untuk membalikkan Kincuan, tetapi, kadang-kadang, ketika tiba waktunya untuk mencoba, dia masih harus mencoba. Jika dia berhasil, bukankah itu akan menjadi keuntungan besar? Lagi pula, mereka tidak membenci Kincuan. Mereka hanya memperlakukan wanita itu sebagai pisau paling tajam. Tuan, kamu sangat kuat. Wanita seperti apa yang tidak bisa kamu dapatkan? Selama kamu mengucapkan kata itu, aku dapat menemukan kamu wanita yang tak terhitung jumlahnya yang lebih cantik darinya. Mengapa kamu harus menjadi pisaunya? Kamu adalah hanya alat yang dia gunakan, kata Wen Rensong dengan tenang. Apa yang kamu tahu? Kamu sudah sangat tua, jadi jangan bicara omong kosong jika kamu tidak mengerti. Aku tahu apa yang aku lakukan. Kincuan berkata dengan tenang. Secara alami, Kincuan dapat mengetahui bahwa pihak lain sedang mencoba menabur perselisihan. Tapi levelnya terlalu rendah. Namun, terkadang bisa berhasil. Seringkali, hal-hal yang menurut seseorang tidak dapat berhasil akan benar-benar berhasil. Mungkin karena banyak orang putus asa, atau mungkin semua kebetulan yang membuat hal-hal yang tidak berhasil menjadi berhasil. Kincuan berkata dengan tidak sopan. Bagi ahli dari klan besar, siapa yang tidak berhati-hati saat berbicara? Mereka akan sangat hormat. Untuk berbicara seperti Kincuan, dia meminta untuk mati. Wen Rensong tentu saja sangat marah. Namun, seorang pria parubaya di sampingnya membuka mulutnya. Nak, kamu sangat sombong. Orang ini adalah keturunan Wen Rensong tetapi bukan putranya. Bagaimanapun, Wen Rensong telah hidup selama ribuan tahun. Putra dan cucunya tidak mencapai Nirvana Rilem, jadi mereka sudah lama meninggal. Ini adalah keturunannya. Untuk generasi yang mana, dia juga tidak tahu. Kincuan menatap pria parubaya itu. Kemudian, dia bergerak. Serangan suci. Itu adalah serangan instan yang mengabaikan banyak pertahanan dan langsung menyerang organ dalam. Namun, pria ini juga berada di alam Nirvana, jadi organ dalamnya sangat kuat. Tapi di depan Kincuan, tidak peduli seberapa kuat dia, itu tidak berguna. Kincuan bahkan tidak menggunakan Divine Eye Immortal Might miliknya. Lawannya bukan di alam Nirvana. Dia hanya berada di alam Nirvana, mungkin sekitar tingkat kelima atau ke enam dari alam Nirvana. Domain Lord Medallion tidak perlu digunakan dalam pertempuran yang sebenarnya. Itu langsung melemah, dan itu adalah jenis yang tidak bisa dirasakan. Paling-paling, itu akan terasa sedikit lemah, seolah-olah tidak dalam kondisi yang benar. Kekuatan abadi dari mata Dewa langsung melemah, jadi dia memiliki pemahaman yang jelas tentang seberapa besar kekuatannya telah turun. Engah. Pria parubaya dari keluarga Wenren ini bahkan tidak memiliki barang penyelamat. Bunuh instan. Kincuan memikirkannya, tidak banyak item penyelamat hidup. Tidak semua orang memilikinya. Ada juga beberapa hal yang bisa melindungi nyawa seseorang dalam jarak tertentu. Yang pertama adalah ranah kekuatan. Misalnya, kekuatan sebelum alam Nirvana mungkin saja, tetapi setelah alam Nirvana, itu tidak mungkin. Kincuan menyerang tanpa peringatan. Itu terlalu mendadak. Yang lain dari keluarga Wenren tidak menyangka Kincuan akan menyerang begitu saja. Selain itu, mereka semua adalah ahli Nirvana Rilem. Wajah Wenren Song menjadi hijau. Pemuda ini tidak meninggalkan jalan keluar untuknya. Jelas bahwa dia ingin bertarung sampai mati bersamanya. Sebenarnya, keluarga Wenren tidak akan berhenti meski Wenren Bao Jian terbunuh. Itu bagus, itu bagus. Wenren Song berhenti bermimpi. Sebelumnya, dia masih memikirkan apakah dia bisa menyelesaikan konflik dengan Kincuan dengan damai atau tidak. Dia tidak ingin keluarga Wenren mengambil risiko. Tapi sekarang pihak lain sudah bertindak terlalu jauh, tidak ada cara untuk menyelesaikannya dengan damai. Satu sisi pasti akan jatuh. Bagus sangat bagus. Suara Wenren Song serius. Wanita itu memandang Kincuan dengan cemas. Di sisi lain, Kincuan mengaktifkan buff-nya. Pada saat yang sama, beberapa binatang dipanggil. Dia sedikit khawatir tentang keselamatan wanita itu. Jadi, dia harus menggigitnya sejak awal. Lagi pula, ada lebih dari seratus orang di alam Nirvana, dan ada banyak ahli di antara mereka. Bagaimana jika pihak lain menjadi kejam dan menyerang seorang wanita? Lagi pula, sumber segalanya terkait dengan wanita. Kincuan melakukan ini untuk wanita ini. Jika wanita ini pergi, apakah Kincuan masih akan bertarung dengan keluarga Wenren? Tapi sekarang, mereka telah mengerahkan seratus orang, semuanya ahli. Ketika mereka datang, mereka sudah membuat rencana. Potong simpul Gordian. Tidak peduli apakah lawannya benar-benar kuat atau tidak, mereka hanya akan menghancurkan dan membunuh mereka. Sekali dan untuk selamanya, tidak memberi mereka kesempatan untuk bernafas. Mereka tidak menyangka Kincuan akan mengambil langkah pertama. Kemudian, Kincuan memanggil binatang buasnya. Saat ini, Wenren Song sudah siap memberi perintah untuk menyerang. Selama dia memberi perintah, lebih dari seratus ahli alam nirvana semuanya akan menyerang Kincuan dan wanita itu. Tetapi pada saat ini, Kincuan mengambil langkah pertama. Bang! Itu meledak di kerumunan keluarga Wenren. Anggur naga emas. Itu melesat ke langit. Lebih dari selusin dari mereka tidak dapat bereaksi tepat waktu dan terbungkus oleh pohon anggur naga. Di masa lalu, Dragonfin sangat kuat dan bahkan bisa mengendalikan para ahli nirvana rilem. Tapi sekarang, Dragonfin telah mengalami perubahan kualitatif. Itu masih emas, tapi itu mengeluarkan lingkaran cahaya. Bersinar. Tiba-tiba, itu terasa sangat sakral. Pohon anggur naga yang melesat ke langit, tanaman merambat besar itu seperti senjata paling tajam. Pencekikan. Para ahli alam nirvana yang tersedot tidak terlalu tinggi, sehingga mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Rasanya seperti memotong tahu. Terlalu kuat. Perasaan ini sangat bagus. Kincuan sangat puas dengan kekuatannya saat ini. Di masa lalu, dia selalu ditekan oleh alam yang lebih tinggi dan jarang bertarung dengan alam yang sama. Mereka dari alam yang sama benar-benar bukan lawannya. Kesenjangan itu terlalu besar. Itu sama sekarang. Kincuan mencapai alam nirvana dan bahkan mengalahkan mereka yang berada di lingkaran penuh nirvana. Melawan orang-orang dari alam yang sama semudah memotong sayuran. Ini baru permulaan, dan Kincuan langsung membunuh lebih dari selusin orang. Pihak lain belum pulih dari keterkejutannya dan jatuh ke dalam keterkejutan lainnya. Pria muda ini sangat berani. Ia justru berani berinisiatif menyerang saat menghadapi keluarga Wenren. Membunuh. Membunuh. Salah satunya adalah Kincuan dan yang lainnya adalah lagu Wenren. Pertempuran dimulai. Hanya ada dua orang di pihak Kincuan. Tapi ada formasi pertempuran dan posisi dewa. Ada juga yang melemah. Pelemahan ganda. Kekuatan tempur lawan berkurang setidaknya 40%. Gajah naga emas bumi besar bisa memperlambat mereka. Tapi itu hanya bisa memperlambat mereka dari alam yang lebih rendah. Sedangkan untuk alam yang lebih tinggi, pelemahan gajah naga emas bumi besar tidak berhasil. 2788. Pertempuran itu tidak begitu menarik. Serangan Kincuan akan membunuh atau melukai mereka. Mereka yang memiliki alam rendah tidak bisa menolak sama sekali. Mereka yang berada di puncak alam Nirvana dan alam Nirvana lingkaran penuh mengepung Kincuan, tetapi efeknya tidak sebaik itu. Mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa masuk. Pertahanan Kincuan terlalu menakutkan. Setelah dilemahkan, serangan mereka mendarat di tubuh Kincuan dan diblokir sepenuhnya. Adapun serangan Kincuan, mereka tidak dapat menahannya. Mengandalkan kekuatan, harta, dan formasi mereka, mereka tampaknya mampu melawan, tetapi hanya mereka yang tahu betapa tidak nyamannya mereka. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan bisa menerimanya. Mereka sedikit terkejut dan tidak tahu bagaimana mereka kalah. Untuk mengatakan bahwa Kincuan adalah seorang jenius, monster, itu terlalu sulit dipercaya dan tidak realistis. Sekelompok pembudidaya alam nirvana, banyak diantaranya berada di alam nirvana ke-13, puncak, dan lingkaran penuh. Mereka tidak dapat melakukan apapun kepada seseorang di tingkat pertama alam nirvana. Cakar naga dewa Fajra. Tangan yin yang menutupi segel naga ilahi langit. Kincuan tidak peduli sama sekali dan hanya menyerang orang-orang ini. Dia menggunakan teknik gerakannya dan sangat cepat. Ada juga binatang buas yang mengikutinya. Selain melindungi wanita itu, wanita itu sebenarnya sangat kuat. Setelah digosok oleh Kincuan dan posisi dewa serta formasi. Tapi Kincuan berjaga-jaga. Di antara orang-orang keluarga Wenren, yang kuat sudah membentuk formasi. Mata mereka merah saat mereka membentuk formasi besar. Mereka dapat melihat bahwa jika mereka tidak hati-hati hari ini, mereka semua akan mati di sini. Ini adalah masalah yang tidak pernah mereka pikirkan. Orang harus tahu bahwa dengan lebih dari seratus, tidak ada yang bisa menjatuhkannya dimanapun, apalagi satu orang. Dan di sembilan langit, mereka selalu berpikir bahwa mereka tidak terkalahkan, tetapi di sembilan surga, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap mereka. Keyakinan dan rasa superioritas itu telah bersama mereka selama bertahun-tahun. Bagaimanapun, mereka telah mencapai kekuatan mereka saat ini selama bertahun-tahun. Mereka hanya tidak mampu menerobos, dan batasnya adalah fungsi dan potensi tubuh mereka. Perasaan tidak mampu menerobos itu terlalu jelas. Itu adalah semacam kesadaran diri akan tubuh sendiri. Tetapi dalam situasi saat ini, mereka harus bertarung. Tidak ada jalan keluar. Pedang hantu hitam. Seorang lelaki tua dari keluarga Wenren memiliki pedang hitam panjang satu zang di depannya. Itu hitam seperti tinta, dan bahkan ada asap hitam di atasnya. Jenis hitam ini melampaui arang. Itu sangat hitam sehingga tak terlukiskan. Tidak hanya hitam, tetapi juga mengungkapkan jejak sifat iblis yang haus darah. Kincuan merasakannya. Ini adalah sejenis seni iblis. Pedang itu terbentuk dari devil key-nya. Tapi jangan remehkan pedang ini. Itu bahkan lebih menakutkan daripada pedang sungguhan. Selain itu, teknik kultivasi ini termasuk dalam kategori seni iblis, seperti corrosive palm. Corrosive palm dilatih pada mayat yang membusuk. Tangannya telah ditempa oleh mayat yang membusuk. Bukan hanya tangannya, tapi bahkan napasnya pun dipenuhi aura yang sama. Aura yang membusuk perlahan akan berubah menjadi energi vital mereka sendiri. Setelah ditempa dan disempurnakan, serangan mereka pada akhirnya akan mengandung kekuatan corrosive yang mengerikan. Tidak hanya corrosive, tetapi juga beracun. Itu bahkan lebih menakutkan daripada racun mayat. Itu adalah versi racun mayat yang berevolusi. Di sisi lain, jika mereka mengolahnya sendiri, mereka akan baik-baik saja. Tubuh mereka sudah mengembangkan resistensi terhadapnya. Namun, kebanyakan orang tidak akan mempraktikkan teknik kultivasi semacam ini. Kejahatan tidak dikenali oleh orang lain, dan kesulitan kultivasi tidak rendah. Kebanyakan orang tidak akan mampu menanggung kesulitan semacam itu. Sudah ditakdirkan bahwa tidak banyak orang yang akan mengolah teknik kultivasi yang begitu jahat. Lagipula, masih banyak orang baik di dunia ini. Beberapa orang yang tersisa tidak dapat menahan kesulitan. Beberapa merasa berbahaya untuk mengolah teknik seperti itu. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan diracun sampai mati. Jadi, pada akhirnya, mereka hanya mengolahnya karena mereka tidak punya pilihan. Pedang hitam di depannya adalah teknik kultivasi yang sangat jahat. Saber Iblis Api Hitam. Adapun cara mengolahnya, Kincuan tidak yakin. Namun, dia telah melihatnya ketika dia belajar tentang teknik kultivasi yang jahat. Black Flame Demon Saber ini terutama membakar jiwa target. Itu sangat kuat. Bahkan tubuh Nirwana tidak akan mampu menerimanya. Itu karena seseorang tidak memiliki jiwa Nirwana. Pedang ini langsung menyerang pikiran seseorang. Itu sangat aneh. Jika ringan, seseorang akan menjadi bodoh atau gila. Jika berat, seseorang akan mati di tempat. Kincuan memandang Black Flame Demon Saber. Dia tidak terlalu khawatir. Itu karena Kincuan juga memiliki teknik bertarung untuk menghadapinya. Pedang Dewa Emas. Teknik kultivasi Kincuan juga berfokus pada energi mental. Itu bisa berbenturan dengan teknik kultivasi serupa. Jika seseorang menggunakan tubuh fisik mereka untuk memblokirnya, mereka tidak akan bisa menyentuhnya. Black Flame Demon Saber bisa dilihat tetapi tidak disentuh. Itu langsung menyerang energi mental dan kesadaran seseorang. Dengan kata lain, itu menyerang jiwa seseorang. Saber Iblis Api Hitam bergerak. Itu menebas ke arah Kincuan. Itu tidak terlalu cepat tetapi jika seseorang ingin menghindarinya, serangan ini seperti belatum di tulang seseorang. Seseorang tidak bisa menghindarinya dan hanya bisa mengandalkan energi mental yang kuat untuk menahannya. Itu karena menggunakan serangan seperti itu menghabiskan banyak energi mental. Tentu saja, orang yang menahannya lebih lemah. Pedang Dewa Emas. Pedang Dewa Emas. Ada naga emas di atasnya. Seekor naga emas bercakar lima. Itu sangat jelas dan hidup. Mengaum. Itu disertai dengan raungan naga yang jelas dan jauh. Saber Dewa Emas dan Saber Iblis Api Hitam Bentrok. Tidak ada suara. Kemudian, semua orang melihat bahwa pedang hitam itu dengan cepat mencair, seperti salju yang mencair. Itu menghilang dengan sangat cepat. Kekuatan yang tersisa dari Golden God Sabre tidak berkurang saat menghantam tubuh lelaki tua itu. Mata lelaki tua itu melebar dan dia jatuh begitu saja. Dia terbunuh. Kincuan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Saber Dewa Emas begitu kuat. Sayangnya, dia bisa merasa sedikit lelah. Serangan ini sangat tajam tetapi Kincuan merasa dia bisa menggunakannya dua atau tiga kali tanpa terpengaruh. Lagi dan dia akan menarik energi mentalnya. Itu adalah hal yang sangat berbahaya, terutama saat dia dikelilingi oleh musuh yang kuat. Tapi itu tidak buruk. Itu bisa dianggap sebagai langkah pembunuhan. Energi mental Kincuan kuat tetapi konsumsi Saber Dewa Emas sangat besar. Di masa depan, itu mungkin berubah tetapi serangan ini tidak terkalahkan. Jika pihak lain juga mengetahui teknik kultivasi seperti itu, maka mereka bisa saling bertarung. Mari kita lihat energi mental siapa yang tidak bisa menerimanya terlebih dahulu. Saber Dewa Emas Kincuan menakuti pihak lain. Orang harus tahu bahwa lelaki tua yang menggunakan Black Flame Demon Saber adalah orang berpangkat tinggi di keluarga Wenren. Dia mengandalkan Black Flame Demon Saber ini. Lagi pula, sangat sedikit orang yang mengetahui teknik energi mental dan bahkan lebih sedikit lagi yang bisa mengembangkannya ke tingkat yang kuat. Teknik kultivasi ini memiliki banyak batasan. Misalnya, batas lelaki tua itu adalah tiga tebasan. Jika dia menggunakannya tiga kali, dia mungkin harus berbaring selama sebulan. Biasanya, menggunakannya dua kali adalah batasnya dan kemudian beristirahat selama sepuluh hari hingga setengah bulan. Meski tidak sering digunakan, terkadang bisa digunakan sebagai kartu truf. Tebasan ini pada saat genting bisa menentukan hasilnya. Sekarang, ahli dari keluarga seperti itu terbunuh begitu saja dan dia menggunakan teknik energi mental. 2789 Setelah Kincuan membunuh lelaki tua itu, pemandangan menjadi hening. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa lebih dari sepertiga dari mereka telah meninggal dalam waktu sesingkat itu. Hati mereka berdarah. Ini adalah para ahli Nirvana Rilem. Bahkan ada dua ahli Nirvana Rilem yang telah meninggal. Termasuk Wenren Bajian, mereka bertiga sekarang. Di sembilan surga, alam Nirvana yang sempurna adalah batas seniman bela diri manusia di dunia ini. Dalam hal rana, itu yang tertinggi. Tapi sekarang, begitu banyak ahli Nirvana Rilem dibantai. Ya, itu adalah pembantaian. Dia merasa bahwa kata ini benar-benar dapat menggambarkan situasi saat ini. Wanita itu, dengan bantuan bayi naga, membunuh dua ahli. Mereka semua lebih kuat dari wanita itu. Setelah kekuatan wanita meningkat dan lawannya melemah, terjadi pembalikan kekuatan mereka. Meskipun alam wanita itu bukan di alam Nirvana, itu berada di sekitar puncak. Jadi, dengan peningkatan ini dan lawannya melemah, wanita itu berada di atas angin. Bersama dengan bayi naga, dia bahkan bisa bertarung melawan seseorang di alam Nirvana dan kemungkinan membunuh mereka tidak rendah. Tapi dia masih memperhatikan di mana kincuan berada. Karena dia juga khawatir. Lagipula, begitu banyak ahli yang mengepung kincuan. Namun, melihat bahwa kincuan tidak hanya baik-baik saja, tetapi dia bahkan telah membunuh begitu banyak dari mereka, dia merasa lega. Dia benar-benar kuat sekarang. Memikirkan apa yang dikatakan kincuan sebelumnya, dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Dia merasa bahwa dunia sangat hangat dan semuanya begitu baik. Orang-orang keluarga Wenren telah kehilangan momentumnya. Semangat juang mereka sangat menurun. Beberapa dari mereka bahkan berpikir untuk lari karena merasa tinggal di sini hanya akan mengakibatkan kematian. Ketika mereka akan mati, mereka secara alami akan mundur untuk bertahan hidup. Mereka akan mundur dengan mempertaruhkan nyawa mereka, bahkan jika hanya ada sedikit harapan. Kincuan menyerang lagi. Sembilan langkah menentang surga. Sosok kincuan terus berputar ke atas. Satu langkah. Dua langkah. Dengan setiap langkah, auranya meningkat dan kekuatannya meningkat. Dia bahkan memiliki terobosan sementara di wilayahnya. Hentikan dia, Wenren Song berteriak. Orang yang berpengalaman tahu bahwa situasi ini tidak baik. Lagi pula, kincuan sudah tak terbendung. Tapi sekarang kekuatannya telah meningkat pesat. Jika dia terus tumbuh seperti ini, serangan berikutnya mungkin bisa menghancurkan langit dan bumi. Bang! Tidak dapat memblokirnya, aura kincuan sudah meningkat. Perasaan ini sangat bagus. Elegan, tenang, seolah sedang berjalan-jalan di taman. Rasanya seperti berjalan di tangga ke surga. Dia berjalan selangkah demi selangkah di udara seolah-olah sedang berjalan di tangga. Itu cantik. Itu sesuai dengan dao surgawi dan hukum alam. Pada saat itu, banyak orang merasa bahwa kincuan bukanlah manusia biasa. Hanya orang-orang dari keluarga Wenren yang memandang kincuan seolah-olah mereka sedang melihat keberadaan yang paling menakutkan. Aura yang dipancarkannya terlalu menakutkan. Dia menyelesaikan sembilan langkah. Kincuan perlahan mengangkat tangannya. Telapak tangan yang sangat besar muncul di langit. Telapak tangan tumbuh lebih besar dan lebih besar. Aura yang berat menjadi semakin menakutkan. Tetapi pada saat itu, telapak tangan besar itu terbelah menjadi telapak tangan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Telapak tangan sebelumnya seperti gunung besar. Telapak tangan ini jauh lebih kecil dari sebelumnya, tetapi masih sangat besar, dan jumlahnya ribuan. Seribu tangan Buddha. Telapak tangan kincuan perlahan ditekan. Seribu tangan Buddha di langit juga menamparkan orang-orang dari keluarga Wenren. Tangan kincuan perlahan berakselerasi hingga mencapai ujungnya. Seribu tangan Buddha di langit juga jatuh. Gemuruh. Langit dan bumi berguncang, dan cahaya kemasan bersinar ke segala arah. Sembilan langkah menantang surga telah meningkatkan kekuatan kincuan ke tingkat yang menakutkan. Ini adalah peningkatan beberapa kali lipat. Ada banyak korban. Tak terhentikan. Saat ini, kincuan sudah tak terbendung. Keluarga Wenren benar-benar ketakutan. Seribu tangan Buddha sebelumnya telah membunuh puluhan orang. Hanya beberapa kultifator nirvana full circle yang masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Tapi mereka hanya bisa bertarung lagi. Mereka tidak bisa mengalahkan kincuan sebelumnya, apalagi sekarang. Melihat hanya sedikit orang yang tersisa, rasa takut di hati mereka tidak bisa lagi dihentikan. Mereka sebenarnya sudah lama hidup, tetapi mereka selalu jauh dari kematian. Sekarang tiba-tiba tepat di depan mereka, mereka sedikit tidak siap. Mereka tidak menyangka bahwa suatu hari mereka akan dibunuh. Saat ini, wanita itu berjalan ke sisi kincuan. Bagaimana perasaanmu? Apa yang kamu pikirkan ketika kamu membantai keluarga Divine Phoenix? Wanita itu bertanya. Wen Rensong memandang wanita itu dan berpikir kembali ke masa lalu. Mungkin apa yang mereka rasakan sekarang adalah apa yang mereka rasakan ketika mereka membantai keluarga Divine Phoenix. Ada sebab dan akibat, setiap orang harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Jika mereka tidak mencabut akarnya, mereka akan tumbuh lagi. Jika mereka bisa membunuh wanita ini saat itu, mereka tidak akan ada di sini hari ini. Siklus sebab dan akibat. Lupakan saja, jika kamu ingin membunuhku atau memotongku, lakukan sesukamu. Wen Rensong tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Mereka harus mati hari ini. Keluarga Wen Ren tamat. Mereka berada di puncaknya, tetapi mereka selesai di puncaknya. Wen Rensong dan yang lainnya sudah mati. Wanita itu membunuh mereka. Kemudian, dia membakar mayat di sini menjadi abu. Balas dendam wanita itu lebih dari setengahnya diambil. Tapi keluarga Wen Ren masih ada di sini. Namun, keluarga Wen Ren sudah mengalami luka serius. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia telah kehilangan kedua tangan dan kakinya. Seratus orang ini adalah setengah dari kekuatan keluarga Wen Ren. Kincuan tidak tahu apakah keluarga Wen Ren akan datang lagi. Sebelumnya, dia tahu bahwa mereka pasti akan datang. Tapi sekarang, demi warisan, berkali-kali, demi keluarga, mereka harus mundur. Misalnya, sekarang, jika keluarga Wen Ren benar-benar merasa tidak cocok dan tahu bahwa mereka tidak dapat melarikan diri, mereka akan memilih untuk menjaga harapan keluarga. Beberapa orang ditakdirkan untuk berdiri. Misalnya, mereka yang secara langsung atau tidak langsung berpartisipasi dalam pembantaian keluarga Divine Phoenix, kini mereka semua harus berdiri. Mereka semua harus berdiri untuk menghentikan yang lain. 2.790 Pertempuran telah berakhir. Wanita itu berdiri di sana, tertegun. Dia butuh waktu untuk mencerna. Dia tidak berpikir bahwa dia bisa membalas dendam begitu cepat. Sebenarnya, dia selalu ingin membalas dendam, tapi dia tahu kemungkinannya kecil. Sampai sekarang, dia sudah membalas dendam. Setelah bertahun-tahun, keluarga Wen Ren tamat. Lebih dari setengah dari mereka sudah mati dan keluarga Wen Ren yang tersisa tidak dapat mempertahankan situasi mereka saat ini. Terlebih lagi, setelah bertahun-tahun, keluarga Wen Ren memiliki banyak musuh. Sekarang, bahkan jika Kincuan tidak melakukan apa-apa, seseorang akan menginjak keluarga Wen Ren sepenuhnya. Sebenarnya, setelah ini terjadi di sini, keluarga sudah mengaturnya. Mereka langsung memblokir jalan mundur keluarga Wen Ren. Mereka menunggu keluarga Wen Ren melarikan diri. Semua orang tahu bahwa keluarga Wen Ren sudah tamat. Sudah waktunya bagi mereka untuk membalas dendam. Mereka tidak bisa membunuh yang kuat, tapi mereka bisa membunuh yang lemah. Yang kuat akan ditangani oleh yang kuat. Keluarga Wen Ren secara alami tahu itu, tapi sekarang mereka mungkin akan sedikit kesulitan. Lagi pula, keluarga sebesar itu selesai begitu saja. Keluarga Wen Ren masih memiliki beberapa formasi, mungkin mereka bisa melindungi yayasan mereka. Selain itu, tidak mudah untuk melarikan diri sekarang. Banyak orang pasti akan menonton mereka. Bahkan, akan ada orang yang mengawasi mereka setiap saat. Mereka hanya menunggu hari ketika keluarga Wen Ren akan mundur, seperti hari ini. Jadi, keluarga Wen Ren tahu bahwa begitu mereka mencapai situasi seperti itu, melarikan diri akan menjadi yang paling sulit. Jadi, pada akhirnya, keluarga Wen Ren harus keluar semua. Mereka mengaktifkan semua batasan dan memasuki keadaan waspada. Seperti kata pepatah, unta mati lebih besar dari kuda. Beberapa kekuatan hilang, tetapi mereka tidak dapat menjatuhkan keluarga Wen Ren. Sebaliknya, mereka menderita banyak korban. Namun meski begitu, keluarga Wen Ren masih menderita beberapa korban. Sekarang, korbannya tidak banyak, tetapi bagi keluarga Wen Ren, itu tidak sedikit. Apalagi sekarang. Banyak orang rela mengorbankan diri untuk melukai musuh. Hanya untuk melampiaskan kemarahan mereka. Keluarga Wen Ren dikutuk. Saat tembok runtuh, semua orang menendangnya. Faktanya, banyak kekuatan telah mencapai kesepakatan. Mereka pasti dikutuk. Beberapa dari kekuatan ini datang ke pihak Kincuan dan memperoleh persetujuan Kincuan. Dia setuju bahwa mereka dapat menyerang keluarga Wen Ren. Saat ini, tidak ada yang berani menyentuh Kincuan. Sekarang Kincuan mengatakan bahwa dia adalah orang nomor satu di Tanah Sembilan Surga, tidak ada yang akan membantahnya. Kincuan telah bertanya kepada wanita itu apakah dia ingin membunuh untuk mencapai keluarga Wen dan mengakhiri hidup mereka secara pribadi. Wanita itu menolak. Apa yang dia katakan tidak lagi penting. Keluarga Wen Ren sudah tamat. Dia sudah membunuh banyak dari mereka. Selama keluarga Wen Ren menghilang, itu akan dianggap balas dendam. Bahkan jika dia tidak bergerak sekarang, keluarga Wen Ren akan tetap menghilang. Karena beberapa orang akan membuatnya menghilang. Jika mereka tidak menghilang, beberapa orang tidak akan bisa makan atau tidur dengan nyenyak. Karena itu masalahnya, karena dia telah membunuh begitu banyak, dia tidak perlu melakukan hal lain. Dia akan membiarkan yang lain melampiaskan kemarahan mereka. Hal ini membuat keluarga Wen Ren semakin merasa sengsara, dan mereka meninggal dalam penderitaan. Lagipula, orang yang mereka pandang rendah adalah orang yang menghancurkan mereka. Kincuan tidak menyangka bahwa hal pertama yang dia selesaikan setelah menerobos kali ini adalah kebencian terhadap wanita. Lumayan, hal ini juga membuat Kincuan tahu bahwa perairan sembilan langit masih dalam. Sebelumnya, dia tidak mengetahui keberadaan keluarga Wen Ren. Bagaimanapun, mereka memiliki master wilayah, permaisuri, dan begitu banyak sekte besar. Dia tidak menyangka pengaruh keluarga aristokrat begitu menakutkan. Di wilayah tertentu, beberapa sekte terbesar bahkan mungkin tidak sekuat beberapa keluarga bangsawan. Siapa yang tahu jika ada kekuatan yang lebih mengerikan di tempat yang tidak bisa mereka hubungi? Sembilan surga sangat luas dan ada gunung dan lautan. Eksistensi macam apa yang ada di sana? Apakah ada kekuatan besar yang tidak menonjolkan diri? Itu sulit dikatakan. Berkali-kali dikatakan bahwa apa yang diperlihatkan di luar hanyalah puncak gunung es, setetes air di lautan. Banyak yang sebenarnya tersembunyi di dalam banyak kekuatan. Mereka tidak mengungkapkan apapun. Mungkin pada saat tertentu, mereka akan meledak dengan energi yang tak terbayangkan. Jika mereka bisa bersembunyi, mereka bisa mengungkapkan. Mereka hanya akan bersembunyi untuk jangka waktu tertentu. Mereka juga akan mekar pada saat tertentu. Saat mereka mekar, mereka akan menerangi langit berbintang dan mengejutkan banyak orang. Setengah bulan kemudian, keluarga Wenren benar-benar musnah. Tak satu pun dari mereka berlari. Karena seseorang tidak membiarkan mereka lari. Di sembilan surga, salah satu dari tiga keluarga terkuat di permukaan, keluarga Wenren, menghilang. Tapi dua lainnya tidak bergerak sama sekali. Sekte di sembilan surga tidak termasuk ketiga keluarga ini. Itu karena mereka sudah lama tidak berkompetisi. Sangat lambat, tidak ada yang menyebut mereka. Tetapi ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, orang tidak akan melupakan ketiga keluarga tersebut. Bagaimanapun, mereka semua adalah keluarga tersembunyi. Ada desas-desus bahwa mereka tidak di atas sekte, tetapi mereka tidak kalah sama sekali. Sekarang kekuatan yang ditampilkan keluarga Wenren, bahkan jika mereka dikalahkan oleh kincuan, fondasi keluarga dan statistik pertempuran yang mengikutinya. Kekuatan mereka melebihi dari sekte pedang sembilan surga. Sekte pedang sembilan surga juga musnah, tetapi sekte teratas di sembilan surga bertahan lama. Ini adalah kekuatan, seseorang tidak bisa mengabaikan dan meremehkan mereka hanya karena mereka kalah. Kehancuran keluarga Wenren menyebabkan sembilan surga memasuki periode stabil. Tiba-tiba, sepertinya semuanya kembali ke masa lalu. Kedamaian, kemakmuran, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi sekte pedang sembilan surga telah menghilang, hanya menyisakan gerbang pedang dan pavilion pedang. Ini adalah pembagiannya, satu menjadi tiga, tapi sekarang salah satunya adalah base camp sembilan pedang langit telah menghilang. Apakah orang-orang itu sudah tidak ada lagi, atau apakah mereka memasuki pavilion pedang dan gerbang pedang? Banyak orang mengatakan bahwa mereka memasuki pavilion pedang dan gerbang pedang, dan beberapa mengatakan bahwa mereka semua memasuki pavilion pedang. Sebenarnya, gerbang pedang dan pavilion pedang juga musuh. Mereka berdua ingin makan satu sama lain. Sekarang selama mereka makan satu sama lain, maka sekte pedang sembilan surga akan tetap ada. Sekarang pavilion pedang dan gerbang pedang keduanya ingin menelan satu sama lain, berharap untuk mengembalikan sekte pedang sembilan surga ke kejayaannya sebelumnya di tangan mereka sendiri. Tapi sekarang, apakah itu pavilion pedang atau gerbang pedang, tidak banyak orang yang benar-benar memperhatikannya. Sekarang, ada dua orang yang diperhatikan orang. Seratus aliansi-aliansi Master Changlan Sembilan Dewa Perang Surga Kuil Deputi Master Kuil Kincuan Sekarang sekte teratas telah secara samar-samar menunjuk aliansi seratus aliansi. Lagipula, sekte pedang sembilan surga dikalahkan oleh Tuan Muda Changlan. Adapun Kincuan dan wanita itu, mereka menghancurkan keluarga Wenren. Orang harus tahu bahwa keluarga Wenren sama sekali tidak kalah dengan sekte pedang sembilan surga. Jadi sampai batas tertentu, Kincuan dan Changlan menjadi fokus banyak orang. Manakah dari dua orang ini yang lebih kuat? Mereka berdua adalah anak muda, naga dan burung phoenix di antara manusia. N, Changlan menjadi agak androgini. Tetapi karena dia kuat, tidak ada yang memikirkannya. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli dan dia pemarah. Adapun Kincuan, tidak diragukan lagi bahwa kekuatan tempur yang dia tunjukkan saat itu terlalu menakutkan. Satu serangan itu telah memusnahkan cukup banyak ahli. Sebenarnya, banyak orang merasa bahwa Kincuan lebih kuat. Tetapi kebanyakan orang belum pernah melihatnya dan hanya mendengarnya. Jadi siapa yang lebih kuat, ada perdebatan tanpa akhir. Terima kasih telah menonton!